Bapak-Ibu sekalian, yang hadir Alhamdulillah dirikmatilah kita pada siang hari ini bisa hadir pada acara lonceng PP BOSI. PP BOSI lahir pada tanggal 1 Juni. Jadi ini adalah titik awal kita. Nah, jadi kelahiran ini kemudian kami mengunggah panjalan semua dalam rangka untuk menyaksikan ada sebuah perusahaan di tengah-tengah masyarakat, perusahaan ini peduli kepada masyarakat, yang namanya PP BOSI. Kenapa kok dinamakan PP BOSI? Kenapa kok dinamakan PP BOSI? Saya itu kalau di rumah, itu biasa dicari oleh orang, bukan nama saya. Misalkan tanya dari keluarga, mas BOSI itu negeri Yowat? Bahasa Jawa-nya begitu. Atau kalau bahasa Indonesia, ya karena ada yang beritahu, oke, mohon maaf. Mas, BOSI ada di rumah tak? Begitu. Pertanyaannya begitu. Itu berulang kali, sering ditanyakan, sampai keluarga saya itu mengatakan, Awamu BOSI, kamu itu BOSI begitu. Sering seperti itu. Hanya saya mengamini saja, mudah-mudahan jadi BOS beneran. Amin. Dari situlah, awal pemikiran itu muncul, saya berpikir bagaimana membuat sebuah merek perusahaan yang merek itu kemudian mudah dikenal dan mudah diikat. Muncul bagaimana dari nama BOSI. Singkatan apa BOSI keinan-nya. Kemudian saya otak-antik, saya otak-antik, otak-antik. Ketemulah, BOSI ini kepanjangan dari bisnis opportunity success entrepreneurship. Ini bener yang disampaikan oleh Pak Insinyur Yang Mulai Yono, Beli dengan pakar petanihan ini. Kurang N-nya ini, kurang N-nya. Tetapi tidak mengurangi. Artinya apa? Kalau ikut BOSI, kalau ikut program BOSI, gak usah pakai N. Langsung masuk saja, gak usah pakai NB, BG. Itu maksudnya itu. Jadi kalau memang nanti saya jelaskan itu bagus, katakan bagus. Kalau ingin mengembang manfaat atau sebuah manfaat BOSI, ayo, jangan banyak di pikir. Bapak-Ibu sekalian, saya akan perkenalkan diri sebelum saya menyampaikan tentang program BOSI. Nama saya Khoirul Anam. Jadi nama ini asli pemberian orang tua. Khoirul Anam. Khoirul itu bagus, Anam itu manusia yang baik. Karena ada, ya ini, ya ini, ya ini, saking, kurang-kurang, gitu. Orang yang baik. Nah, menurut keterangan, sebaik-baik manusia adalah orang yang bermanfaat kepada orang lain. Bahkan ada guru saya juga mengatakan, kamu kalau membuat usaha, usahakan usaha yang bisa mengangkat ekonomi masyarakat. Dari situ juga saya berpikir, usaha apa? Usaha apa? Saya juga akan meneropong jauh tentang potensi Indonesia. Ternyata Indonesia, 65 persen penduduknya adalah petani. Berarti kan mayoritas, betul, Pak? Berarti adalah mayoritas. Kalau mayoritas, segmen pasarnya sangat luas. 65 persen petani, peternak. Maka saya harus bisa bermanfaat kepada petani dan peternak. Nah itu, kemudian, 90 persen masyarakat Indonesia yang usianya 35 tahun ke atas, itu mengalami penyakit yang namanya koles? Betul apa? Betul, Pak? Betul, Pak? Betul, Pak? Betul. Betul, Pak? Betul. Saya berpikir, wah, ini juga segmentasi pasarnya luas. Ini mecek dengan arti nama saya, Goyul Tanah. kemudian akhirnya wah saya sudah yakin bahwa PT BOSI ini programnya harus kita matchingkan dengan bagaimana kita bisa seber manfaat kepada orang lain makanya judul dari apa namanya berikutnya di depan ini raih sukses dengan cara seber manfaat ini sudah sesuai dengan buku agama sesuai dengan syaratnya ini sudah cocok, sudah matching kita dikelungan sudah benar, tinggal bagaimana kita menyampaikan kepada masyarakat saya teruskan perkenalannya saya asli sibur warjo makanya bahasanya kadang ada medok-medok titik mas dia karena asli sibur sibur warjo, jowo tapi jowo ini gak bisa halus beda dengan kurwa kentok makasih beda kemudian Alhamdulillah putra 5 kemudian istri itu pak setengah biasanya kalau istri itu kan biasanya menurut teman-teman istri berarti 3 yang namanya 3 kan 3 kalau 1 berarti iswan alhamdulillah saya adalah bagian dari orang-orang yang butuh punya istri yang soleha kemudian anak-anak yang luar biasa menjadi permatahati kemudian tinggal saya di pasar wisata rukun pasar wisata tanggulangin blok A nomor 8 perlu nomor HP jangan timpun ke pengundangnya saja bapakku sekalian Alhamdulillah PT Bosi adalah pekerjaan utama saya setelah saya lama mendirikan sebuah perusahaan nasional dan perusahaan itu sudah berombset miliaran dalam satu buangnya karena ada seleksi alam karena ada apa namanya hukum alam loh sayang orang yang baik itu akan dikelompokkan dengan orang yang baik orang yang jelek akan dikelompokkan dengan orang yang jelek tanpa harus memberikan adjustment kepada orang lain tetapi saya alhamdulillah sangat berubah di hati kenapa? karena di sekeliling saya adalah orang-orang yang baik pulingan itu tutup tangan untuk bapakku bapakku sekalian yang saya hormati saya sangat percaya diri bahwa perusahaan ini ke depan akan sangat dibutuhkan oleh masyarakat perusahaan ini ke depan akan sangat banyak membantu pemerintah dalam rangka pemenuhan kebutuhan tangan dalam rangka pemenuhan kebutuhan kesehatan dalam rangka mencerdaskan masyarakat Indonesia karena problemnya sangat luar biasa sekarang kita masuk ke Logon saja apa yang disampaikan oleh MC tadi bahwa Indonesia akan menjadi negara yang ekonominya nomor lima besar dunia dan itu benar betul pak kenapa? karena infrastrukturnya sudah sekarang mulai nampak infrastruktur ketika sudah dibangun untuk berikutnya investor kemudian pertumbuhan ekonomi itu pasti akan terjadi Bapak Ibu PT BOSI kantornya di Sibu Hacu Perlul Mutiara Cintra Asli Blok I5 nomor 22 ini sebenarnya prediksi dari sebuah lembaga ekonomi dunia mengatakan bahwa Indonesia akan menjadi ranking 3 pertumbuhan ekonomi terpesat di dunia ada bisa di komis banyak ini kemudian dunia bisnis ada 2 hal yang perlu diperhatikan ada bisnis konvensional ada bisnis PT BOSI atau multi-level marketing yang sudah saya grubi yang sudah saya grubi dan bisa mengantarkan banyak teman yang beri hutangnya miliaran mentas dari bisnis yang hanya modalnya ratusan ribu tanpa harus miliaran tanpa harus 165 juta pak bojir itu masih nol bisa dikit bisnis ini guys orang itu seru itu paling dibangun kecil-kecil bisnis ini resumnya kecil nah bisnis konvensional menurut buku ekonomi menurut buku ekonomi bahwa bisnis konvensional itu membutuhkan modal gak ada ceritanya bisnis yang tanpa modal gak ada ceritanya pak bisnis itu selalu membutuhkan modal kalau yang diraih itu adalah hasil besar maka modalnya sudah barang tentu harus besar maka hasilnya bisa hasilnya sedikit tapi kalau modalnya kecil maka hasilnya juga kecil resikonya mengikuti kalau modal besar hasil besar resiko juga besar kalau modalnya kecil resiko kecil hasilnya juga kecil itu otomatis contoh orang jualan pulsa orang jualan pulsa konter pulsa itu kira-kira bodoh atau modal 5 juta cukup atau tidak pak gak cukup gak cukup jadi beli setan atau nyewa setannya etalase dan lain sebagainya kemudian beli hp kemudian saldo itu keuntungan saya pernah juga bisnis pulsa keuntungannya per transaksi itu hanya 200 rupiah gini maksudnya hanya 200 rupiah saya yakin Pak Jawa semua tidak sabar dengan keuntungan hanya 200 rupiah per transaksi satu hari potensinya satu kontel itu bisa 100 transaksi berarti 200 rupiah kali 100 berapa? 20 ribu itu keuntungan dari bisnis pulsa pulsa modalnya 5 juta atau bisnis lain misalnya apa? bakso bakso misalkan kalau baksonya bakso frances seperti bakso cakman kota atau bakso malam itu mungkin ratusan beli brandingnya saja ratusan atau bakso sorong jadi untuk grupannya saja gak cukup 2 juta belut isinya belut bahan atau materialnya untuk jualan bakso itu gak cukup 500 ribu resikonya kalau gak payu bakso nya kira-kira dimakan sendiri apa diamakan dibuang emang kenapa? karena modal dienget atau dipangasi lagi 2 hari ini warna atau tekstur pentolnya ini sudah berubah akhirnya tidak menarik loh bakso saja ini resikonya juga besar kemudian kalau gak laku sedih apalagi 2 hutangan apalagi 2 hutangan sorong nah sekarang dengan PT.Bose hukum ekonomi hukum ekonomi bisnis tentang modal besar untuk memulai sebuah usaha tidak berlaku kita untuk memulai usaha di bisnis Bose tidak perlu modal jutaan cukup hanya ratusan ribu itu pun tidak hilang modal ratusan ribu itu dikembalikan berupa barang artinya ada transaksi jual beli seragama insyaallah sah insyaallah halal kenapa? transaksi antara jenengan dengan kami itu ada transaksi jual beli jual belinya tidak pakai inden jual belinya adalah ada uang ada barang menurut hukum ekonomi islam ya did biati jadi ada barang ada gwe kok ngerti sama ini yang saya serjah menghukumi salah jadi ya did biati nah hukum yang tersebut itu sudah ada di dalam transaksinya PT.Bose barang ada jadi uang itu baru akan terjadi dalam transaksi kemudian produknya sangat bermanfaat kepada masyarakat ini sangat bermanfaat kepada masyarakat berbang bermanfaat jamu tetes ajaib jamu tetes ajaib ini terbuat dari ekstrak buah buahan ekstrak lempar lempar dan ekstrak sayur kemudian ada kandungan tris mineral jamu tetes ini bisa menyembuhkan kolesterol asam urat diambil hipertensi tidak pakai lama Bapak Ibu tidak pakai lama jadi bisa cek sebelum minum di cek kolesterolnya berapa asam uratnya berapa diambil hipertensi atau terkena barangnya berapa kemudian minum ini 7 tetes hingga 10 tetes 30 menit kemudian di cek lagi insya Allah turun 2 hari normal kira-kira kalau ada produk yang cepat reaksinya kemudian tidak ada efek salping kira-kira masyarakat seneng apa tidak dipilih masyarakat apa tidak dipilih masyarakat karena masyarakat Indonesia itu butuh yang instan nek beli opel garlar maras atau direset oleh dokter gak sembuh-sembuh kira-kira ganti dokter apa tidak ganti dokter orang Indonesia seneng isi cepat lah kami dari PT BOSI menyiapkan produk yang reaksinya cepat apakah tidak ada BKO-nya bagi meobat tidak ada dijamin 100% hebat pertanyaannya kenapa kok bisa cepat nah itu pertanyaannya karena diproses dengan menggunakan teknologi nano dan kuantum nano itu apa nano itu lah darah ukuran partikel berkecil sehingga jangan kan dipergang saja ini pereaksi Pak Godi meningkatkan apa namanya oksigen di dalam darah kemudian mengecerkan darah cara terjadi seperti itu sehingga orang yang mengkonsumsi BOSI jamu teh kepingin tidak gampang capek tidak gampang lelah bahkan ada efek kedepannya katanya Pak Yang efek kedepannya itu apa efek kedepannya adalah kalau pagi hari sarung berarti ada efek dari BOSI 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 lah yang dibutuhkan masyarakat barang yang udah dijual adalah barang yang berbicara bukan marketingnya yang banyak berbicara lah kami mengetengahkan produk yang berbicara berikutnya kelebihannya kelebihannya adalah bisa meningkatkan kecerdasan sifat dari bahan BOSI meningkatkan atau menambah oksigen di dalam darah dengan meningkatnya oksigen dalam darah otomatis peregeran darah lancar asupan oksigen dalam otak cukup kalau oksigen dalam otak cukup otomatis orang itu menerima informasi apa saja cepat jangan sampai ingat masa lalu yang penting ingat masa depan ingat masa lalu sekarang kita ingat bahwa masa depan itu karena masa lalu itu adalah guru masa lalu adalah pengalaman tinggal bagaimana kita mengambil hikmah dari semua yang sudah terjadi gue harus gak kiling-kiling gaji saya 100 juta di PT yang satunya tapi saya tinggalkan Pak demi apa? demi menyubah manfaat kepada masyarakat melalui PT BOSI saya itu Pak gaji saya 100 juta saya tinggal saya tinggal saya pendirikan PT BOSI jadi Pak Pak sampai ini temenan sampai ini sudah serius gak serius saya sangat serius ini Pak serius bahkan di banyak yang mencelah segala macam gak ngurus kenapa? karena saya sudah makdep-makdep untuk menggapai sukses di depan kita berapa kami semua yang saya undang juga merasakan hal yang sama punya keinginan yang sama punya tujuan yang sama yang tiada kata lain kecuali sukses kemudian ada tambahan lagi manfaat dari produk kita kalau ngatuh sebu kemudian dapet produk yang luar biasa produk ini bisa menyembuhkan penyakit batu 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 ginjal kemudian kencing batu banyak testimoni mungkin buiin itu sama produknya sebenarnya batu yang sudah di-voice oleh dokter ada batunya lima ada batunya lima sudah diberi resep untuk operasi sudah di-voice oleh dokter untuk operasi ketemukan dengan kaya ya jahat jadi mbak rini namanya mbak rini mbak rini apa jenak sudah usaha sudah itiar mbak rini sudah itiar kemana dokter ini dokter ini buahnya bun boleh tanyakan jajan kemudian saya kaya solusi solusi yang pertama sarap yang pertama tidak bahaya kenapa sarapnya hanya satu apa cengkir, apa itu cengkir, kenceng ngepikir alias yakin, untuk yakin diri berarti orang-orang sih duitnya yakin biasanya, bukan, abang yakin biasanya masih tia sana, ada orang ngomong ini teiru ke sini, ada orang provinsi ini buat jahatan di sini, kan begitu tapi kalau sementop, biasa deh, yakinnya, cengkir tadi itu muncul, kemudian saya kasih solusi ini ini diminum pagi, siang, malam, malam harinya diminum dengan air melapa hijau yang dibakar kemudian dikasih jeruk nipis, jamu tetes itu dulu, pitung tetes dicampurkan, diminum tujuh hari pitung, dinum, dilihat, dhati, nopo, dhati pasir, namun ini gue ada kesahsihan Pak, jadi pasir kemudian saya teruskan lagi satu minggu, satu minggu, ya sudah, makanya saya yakin, karena apa? karena testimoninya buahnya sekali, hanya bulan kita syuting Pak Yaiman kira-kira, kalau ada orang yang sakit batu, kemudian sembuh, biayanya murah, kira-kira Pak, non selu, manfaat apa tidak? layak! layak untuk dijual apa tidak? layak! berani menjual apa tidak? berani silahkan cepat daftar saya melakukan dari Pak Yaimanuji, ini jatuhnya apa saja, susu atau apa? nah ini tidak panuh! oke, oke, jawab deh! itu salah satu. kemudian, testimoninya lain, sebenarnya ini bukan untuk ewan, tetapi saya membuktikan, untuk stamina ternak, luar biasa, untuk, harus saya, ayam kontes! Kemudian untuk merpati aduan, untuk merpati kontes, untuk ternak kontes, ini luar biasa, luar biasa. Staminanya luar biasa, kuda, sapi, ayam, burung darah termasuk manusia ketika malam hari naik kuda. Sehingga tidak ada yang mengkos-mengkos, terus ada madunya lagi, ada madu-madu-madu posnya, itu akan semakin luar biasa. Nah, produk ini sudah proses BIPOM, mudah-mudahan tahun ini sudah keluar BIPOM. Kalau sudah keluar BIPOMnya, sudah bisa dipasarkan di akutik, bisa dipasarkan melalui ikan raku dan lain sebagainya. Untuk sekarang kita offline dulu, kita jual mulut lewat mulut alias MLM. Tidak bermasalah, karena sudah ada ijir, the case. Jelas? Mokok binatang, Bu. Itu produknya. Kemudian, modenya dimaksud dari PT BIPOM, 400 ribu manjirnya mendapatkan paket produk sakbomi. Satu bok isi lima. Satu botolnya ini isi 30 mili. Dan pesainnya, kompetiternya ada merek ABCD yang gentar iklan di radio. Saya tidak boleh menyebutkan namanya Pak Haji Indro. Tetapi, kita lebih banyak, karena 30 mili. Kemudian kalau dicoba, kalau misalkan dites, berani saya, berani. Yang lain, 20 tetes. Kita lima tetes saja, berani sudah. Berani. Dua hari. Jadi, dua hari normal. Kalau sekolah samuran, dua hari normal. Gak pakai lama sudah. Gak pakai lama. Kalau yang lainnya, paket harus setiap botol dulu gitu. Kemudian, dosisnya, tambah hari, tambah dinaikan. Berani, itu kan juga manfaatnya paling kurang. Akhirnya, orang perasa. Wadahi, kok berat saya? Tambah lama, tambah buahnya, tetesnya. Nah, itu akhirnya jatuhnya mahal. Beda dengan jamu tetes merek bose. Nek petong tetes saja. Ya, petong tetes saja. Konstan. Sampai, so. Sembuh. Kolesterol. Gak usah, wak, mak. Dua hari. Dua hari berarti tujuh kali. Satu hari kan tiga kali. Tujuh kali tiga. Dua puluh satu tetes. Kalau dua hari, berarti empat puluh dua tetes. Nah, satu botol ini berapa tetes? Satu botol, enam ratus lima puluh tetes, wak. Berarti obatnya jorongan tekniknya suara ras. Kira-kira jorongan jorongan? Jorongan. Jorongan. Alhamdulillah. Kemudian yang berikutnya, produk kita yang kedua, probiotik merek bose. Jadi semua produk kami, kita beri nama merek bose. Produk ini pak Dodi, dari buku sekalian bapak ibu, anti aratan. Pak Dodi ini peternak besar. Importer ini. Balaupun usah takut aratan. Nah yang saya tidak pernah kena aratan. Kenapa? Saya kasih minut probiotik bose. Kotorannya tidak bau biar itu di perumahan. Rumahnya tingkat lima satu dili. Mas siapa perumahan nih? Bodoh dia siapa jatuh. No problem. Mas dia tidak akan protes. Kenapa? Karena bisa mengurangi bau kotoran. Karena ada probiotiknya. Ini kita jelas ke pelatihan. Ada asam amino sehingga pertubuhannya cepat. Pengganti AGP. Antibiotik grow promote. Dulu makanan tenak. Itu selalu ada AGP. Kemudian minumannya juga ada AGP. Itu kalau tidak pakai itu. Pertubuhannya lambatnya. Disampaikan oleh Pak Yami tadi. Dengan AGP ditarik mulai 1 Januari 2018. Peternak-peternak di Indonesia. Kodobigo. Penggantinya apa? Pemerintah belum mengasih solusi. Belum mengasih pegari. Tetapi kami sudah menemukan solusinya. Bakan lebih bagus daripada AGP. Kalau peternak menggunakan makanan yang ada AGP. Ini namanya ada AGP. 30 hari paling 1,6 pokoknya. Ayah bulat. Tapi kalau sudah menggunakan bose. Itu sudah bisa 2 kilo Pak. Dari Merauke. Pak siapa nanya? Pak Haji. Pak Ibrahim. Itu bisa 2 kilo 30 hari. Sudah dibuktikan. Bisa dibuktikan. Dan sudah terbukti. Bagaimana kalau 40 hari? Ya usah telur kilo Pak. Lagi usah tetap 10 hari telur kilo. Pakannya bisa dikurangi 20 hingga 30 persen. Hebatnya produk ini bisa mengurangi pakan 25 hingga 30 persen. Tetapi bobotnya tercapai dengan usia yang lebih pede. Kira-kira menguntungkan apa tidak? Kira-kira kaya apa tidak Pak temannya? Kaya. Kira-kira maksudnya. Ini tetap ternak apa tidak? Tetap ternak. Kenapa? Karena bisa menekan biaya kos ini otomatis sudah. Kenapa? Tidak. Baca, 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 Ada yang baca, Kita yang bikin kok baca. Kita yang bikin itu Pak. Saya ngomong baca, Bagaimana tidak kenal dengan Pak Anang. Belum tahu. Bagaimana? ngomong impor dari australi sampe ini saya bahasa inggris dari australi ngomong saya kan bisa pakai translator kan Pak Doty kan bisa kan saya bisa bayar translator ngomong saya tinggi ada teman itu di Surabaya saya pernah dibatangi dari australi kalau tidak mau bahasa inggris bias, bias kan ngomong saya ngomong soko kalau sampe ini ngomong sampaikan kepada australinya kurwa lpd saya lpd saya lpd disampaikan akhirnya begitu saya tunjukkan testimoni saya wah kukuk gitu Pak gue cek apa lu bagus ini, bagus ini dan itu sudah terbukti gak usah ragu sudah Pak gak mungkin esai bojo gak mungkin lah esai bojo gak mungkin kenapa? saya berbicara bukti bukan berbicara untuk kita untuk nguru-nguru untuk tapi gak terbukti dan saya obyekin kemudian modalnya kecil sarannya kalau beli yang nutrisi ini cukup hanya 800 ribu wolongan tosew diserangkan cekol wolongan tosew bosoknya sampe cekol wolongan tosew karena uang itu biasanya diikuti dengan kebu uang dibelikan usaha usahanya apa? pdbose wolongan tosew pdbose kemudian apa? kita mendapatkan kafling kita mendapatkan toko kita mendapatkan hal usaha di pdbose kita kerjakan kita dapat uang kita biarkan ya tetap tidak akan berubah tidak akan ada kontrak karena hal usaha di pdbose wolongan tosew 800 ribu itu adalah kontrak seumur hidup tinggal seumur di anti dilakukan berapa saya ambil kali-kali sehari kan tinggal seumur di l технолог kontraknya adalah seumur hidup ratusan polongan tosew kontrak toko 2 tetap no, polongan tosew polongan tosew kalau polongan tosew itu otomatis sejarah akan diusir oleh pemilik toko, tetapi kalau beri kavelin di PT BOSI sampai naknuk misalnya jari bangun itu, yoga koko jangan kerjakan yoga koko, tetapi kalau dikerjakan dengan serius, itu akan luar biasa buatkan kamu, berarti kalau tidak dikerjakan mendirikan, tidak usah itu kalau tidak dikerjakan emang-emang, kenapa? karena ada dosiru, sesuatu yang mungkin, ada produknya jaringan dosiru contoh satu ini ketemu siapa saja, uang sinrodor, lemu, dedekadus, belum ada, ingat ini gak oke, gak kena kolesterol jujur ya kolesterol nomor mali jempol ini lemur-lemur, mesti kolesterol, mesti lalu-lalu sekali, dicek-cekkan kolesterol, lindu-lindu, lindu-lindu iya, kolesterolnya gitu maka, ingat kolesterol itu tidak boleh di DMK kolesterol itu adalah indikator dari, atau salah satu penyebab penyakit jatuh koroner, kok bisa? karena kolesterol itu indikasinya adalah penentangan darah kalau darahnya penentang, sedangkan yang memopak untuk mengedarkan darah yang seluruh tubuh adalah tugasnya organ apa? jatuh jatuh jatuh, ini kentil kita menek abot abot ini, ini terus-terusan abot jadi, ini lalu-lalu sana membuatnya jatuh jatuh jatuh, ini jatuh ingat penyakit yang mematikan nomor satu di dunia adalah jatuh dan itu tidak ada indikasi nyawa rumah seturuh bosek ini, di bosek ini, penentangan itu harus kita antisipasi jangan mengkonsumsi jamu tetes bosek kolesterol penentangan darah kemudian, darah kalau sudah kolesterol atau kolesterol itu darahnya asam kalau darah itu asam maka pembunuh darah itu akan mengalami iritasi lalu yang disebarkan darah itu kemana saja? ginjal pankreas uang benek berawal dari kolesterol akhirnya menyebabkan penyakit komplikasi kira-kira enak mana sediapain sebelum ujar apakah itu keubahan baru-baru payung sediapain sebelum ujar itu yang lebih tepat yang kami datang menjelaskan program itu bosek ini, sebar manfaat tadi ini adalah upaya sediapain sebelum ujar wis kisok manfaatkan untuk kita dan keluarga juga bermanfaat kepada masyarakat hanya buli 800 tetapi dapat potensi penghasilan silang kalau ini dapat 12 botol 12 botol untuk peternak untuk peternakan wilayah-wilayah yang dapat rakannya luar biasa jadi saya katakan di awal modanya kecil iya kenapa? 800 ribu ukurannya Pak kemudian resikonya kecil kenapa? beli barat dapat barat beda dengan investasi investasi ngasih uang gak dapat apa-apa itu jelas 16 jadi ilmu itu harus kita ketahui oke jelas gitu resiko berbicara resiko jadi resikonya kecil beli barat berapa? barat Pak bapak tanggungan jadi saya tanya kalau 800 ribu dapat produk liman kira-kira sebotol jatuhnya berapa? 160 hingga 170 ribu kemudian di botolnya ini Pak di botolnya ini ada tulisannya harga pulau Jawa 250 ribu kira-kira dari harga pulau dengan harga jual ada selesai harga apa tidak? ada ada keuntungan apa tidak? ada kira-kira rugi apa tidak? tidak apalagi kalau dibandingkan dengan kompetitor kita lebih banyak banyak untungnya lebih murah lebih banyak isinya 30 mili 50 mili 43 seminggu telas omannya tukunnya rongan itu 35 senang jokor Pak Asma dikubal rongan itu 35 3 seminggu itu habis Pak Junedi sudah habis 30 mili saat mulai ini cukup kepengen hemat lagi kebijakan gawat aku dikasih 20 hingga 25 tetes satu rumah sehat semua baru tidur isu-isu anoletari soalnya badannya enak badannya enak itu hanya lebih hebat mau apa tidak menerima atau tidak mungkir atau menerima jeniskan pasti akan kebutuhan kodak ini tetapi kalau jeniskan punya pilihan lain apalagi pilihan itu adalah kimia menurut saya itu tidak memberi kebaikan kepada kita justru akan merusak organ tubuh kita yang lain makanya salamnya dari Pak salam organi bosnya saya serahkan kepada penyakit beliau dikali Pak Yaida suki kata-kata mandi oke jelas hasilnya luar biasa hasilnya besar sekali jadi lapangan cara 160 ribu dijual 250 keuntungannya berapa 70 ribu 70 ribu kan bosan kodak itu oleh keuntungan 10 ribu Pak ngomongi lu gak perlu soro Pak ini jangan nemba ini ini melakuin rotok ini rotok ini krimi krimi kan kolesterol atau asam pura ini mesti kene sama kodak 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 jadi kolesterol itu adalah indikasi untuk orang yang jantung kalau dibiarkan berbah kalau dibiarkan bisa komplikasi mending kodak 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 daripada melepung rumah sakit kodak 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 beras dapat 10 kg kodak 10 kg cukup kodak hanya ngomong sakit kodak hanya ngomong sakit tapi misalnya nama nama ini tidak tepat sasaran usianya 10-10 tahun kebawa tapi kalau kita bisa mengureng kita bisa mempredeksi orang ini butuh atau tidak orang ini menjadi market apa tidak kuncinya tiga yang pertama ini orang ini butuh apa tidak itu kita tembak corong tembak itu tepat sasaran yang kejualan money yang punya uang apa tidak tahu kan orang punya uang dan tidak cara membacanya Pak Hasnoy jelas gak usah gak usah tak ulas toko oleh TGG kemudian yang ketiga autoritik orang ini kira-kira itu popo-popo sebut lembangan sebut pertimbangan keluarga apa tidak jadi dia bisa memutuskan apa tidak bisa memutuskan hari itu jangan dapat 90 ribu ini Pak Mul Pak Mul gak sanggul ini sekarang 100 eh kita jatuh sekarang 100 eh diprotek dari stokis Pak Mul ini Pak Mul baru cari satu stokis duduk hanya 2 menit langsung transfer keputaran untuk budak seorang sering yang di dari Bojir Gorong beliau saudara tua saya lupa biasa orang pernah dalam satu perusahaan dengan saya bergulis kecerit buat kenapa karena antar ibu yang di subhanallah sekarang memutuskan untuk menjadi stokis PT BOSE mengikuti promo 10 juta langsung air bos alhamdulillah jadi nonton 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 10 juta pantang atus ini stokis PT BOSE promo nya 2 bulan setelah 2 bulan 20 juta jadi kita mau promo jadi stokis sampai mana ini hasilnya luar biasa ini kita sudah untung apalagi orang itu kalau sudah bendera punya bendera seperti Pak Hedron punya depot jamu kemudian merasa cocok bayani saya di gole pokok wajat Pak Hedron saya jamu saya bosa saya bosa saya unuk bolak balai RO akhirnya pak bolak balai RO cara jualnya kurut saya kasih bocoran sedikit biar jalanan percaya diri jalanan harus sebanyak menjalin hubungan dengan toko jamu soalnya orang yang beli jamu mesti orang rempah mesti orang legret mesti orang pegel KP kejualan jatangi orang terapis disini ada pakar terapis Pak Yai hari orang orang terapis itu kita ajak berjah sama untuk di D.D.D. Sympetik kodok rosok Sympetik kodok rosok tapi tujangan ajak berjah sama kenapa karena setiap hari yang datang orang sakit orang sakit orang sakit ditawari gak pakai pikir lama orangnya sudah percaya tidak omong piyai ini ini pasti akan dijadikan sebagai sabdo pandetor ratu dari orang 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 ini kumpulkan setiap desa pasti ada lapis Gak tau 1, gak tau 2, tukang pijet Mas Pendi. Ini kita datangi, hmm, kerjasama. Dikai biar cili-cilian. Botol CW. Karena kita sudah kasih harganya. Kemudian, terus didatangi. Soalnya buku pijet ini, menurutnya uterapis, ini aku kutuk gelap diomongi. Lek gelap diomong di sini gileng-gileng jauh di sini. Lek si gileng jauh di sini. Misalnya dia datang ke situ pertama dipijetin. Kemudian, datang lejah, maras-maras. Masih deh, demo. Wah, ikutu dikei obat. Obatnya apa? Jamu bose. Itu nanti akan seperti ini.